Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi kembali ya di kesempatan kali ya kita akan mengupdate informasi terkait dengan P3K Guru nah mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu ya bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K Guru nah mungkinkah tentunya ditunggu-tunggu ya yang terakhir adalah seleksi P3K Guru tahun 2021 tentunya untuk tahap 3 ya apakah nanti tahap 3 itu ada nanti kita akan lihat ya disini baru saja ya ada informasi terbaru di seputar P3K Guru nah ada informasi apa tentunya teman-teman nah disini ya ada aturan resmi ya jadi ada aturan resmi terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2022 nah yang mana teman-teman disini untuk guru tentunya ada beberapa kategori dan juga nanti ada pelamat umum tentunya kita ucapkan selamat ya setidaknya bagi teman-teman yang kemarin di tahun 2021 ini yang sudah lulus passing grade dia mendapatkan prioritas utama ya artinya nanti akan menjadi prioritas utama dalam aturan terbaru ini dan tentunya untuk aturan ini ada perbedaan ya dari tahun kemarin tahun 2021 dan 2022 nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan aturan terbaru seleksi P3K Guru tahun 2022 ini tapi seperti biasa teman-teman ya kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini ya atau mungkin baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita baik teman-teman yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukadia.com disini akan memberikan informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke yang kita akan bahas terkait dengan aturan resmi ya terbaru dari Menpan Erbe ya kita akan lihat disini untuk aturan terbarunya ya baru diterbitkan ya tanggal 20 kemarin tapi hari ini baru di share teman-teman ya alis ini terkait dengan peraturan Menteri Pendayak Gunaan Aparatu Negara dan Reformasi Iberokasi Republik Indonesia ya nomor 20 tahun 2022 ya alis ini tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan funksional guru pada instansi daerah tahun 2022 nah tentunya ini untuk hal semacam ini kita akan fokus saja di beberapa poin teman-teman ya tentunya kita tidak akan membahas secara lengkap tapi kita akan membahas secara poin-poinnya saja nah yang pertama tentunya kita akan lihat di bagian sini teman-teman ya disini ada namanya ini di bab 2 ya nah di bab 2 disini tentunya ada kategori dan persyaratan pelamar nah disini ternyata di pasal 4 di tahun 2022 ini ya pelamar yang dapat melamar sebagai P3K guru pada instansi tahun 2022 ini terdiri atas 2 kategori ternyata ya ada pelamar prioritas dan ada pelamar umum ya ternyata tahun 2020 ini ada 2 kategori untuk pelamar P3K guru nah disini kalau kita lihat di poin pasal 5 ini dijelaskan ya bahwa pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 itu terdiri dari pelamar prioritas 1 pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3 ya jadi terbagi lagi menjadi 3 prioritas nah kalau kita lihat disini ada pelamar prioritas 1 nah ini sebagaimana dimaksud pada S1 terdiri dari nah ini ya yang 1 ini tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K guru ya tahun 2021 jadi sudah jelas ya jadi masuk menjadi prioritas 1 bagi teman-teman yang sudah memenuhi nilai ambang batas atau PG kemarin ya yang kedua adalah guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi jabatan fungsional guru tahun 2021 lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi jabatan fungsional guru tahun 2021 dan yang terakhir adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 artinya ini teman-teman kemarin intinya yang sudah PG atau memenuhi nilai ambang batas itu menjadi prioritas 1 dalam seleksi P3K guru tahun 2021 sudah nanti nah untuk palamar prioritas kedua sebagai yang dimaksud ayat 1 B ini adalah untuk tenaga honorer kategori 2 ini juga menjadi sebuah prioritas ya bagi teman-teman yang sekarang tergolong atau tergabung menjadi tenaga honorer kategori 2 ini menjadi prioritas kedua ya bisa dipahami ya yang berikutnya disini ada prioritas ketiga sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf C ini memenuhi nilai guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun nah ini ya jadi ini juga menjadi prioritas ketiga ya itu adalah guru di sekolah negeri yang memiliki masa kerja paling rendah adalah 3 tahun itu adalah menjadi prioritas ketiga nah yang terakhir adalah untuk pelamar umum ya jadi selain prioritas ada pelamar umum nah yang dimaksud dalam pasal 4 darup B terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar dalam database kelulusan PPG di kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi disini juga pelamar yang terdaftar di dapodik ya jadi secara tidak langsung pelamar umumnya ini tentunya ya jadi pelamar yang terdaftar di dapodik jadi yang tidak terdaftar di dapodik ya tentunya tidak bisa melamar ya sebagai pelamar umum karena tahun 2022 ini hanya terdiri dari dua kategori tadi ya terus pasal 7 ini masih sama ya untuk persyaratannya kalau kita lihat ya disini ada usia paling rendah 20 tahun paling tinggi 51 tahun ya atau sebelum apa namanya sebelum pensiun ya terus disini tidak terlalu penting ya artinya tidak terlalu banyak perubahan nah kita lihat di seleksi prioritas di pasal 32 ya nah yang mana disini seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 ini menggunakan hasil seleksi tahun 2021 jadi artinya data yang digunakan adalah tahun 2021 kemarin jadi kalau kita lihat tentunya untuk tahap 3 sudah tidak ada ya karena tahap 3 ini digabung ya dengan tahun 2022 ini ya nah terus seleksi kompetensi sebagai dimaksud pada S1 ini terdiri atas kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 jadi ini teman-teman yang kemarin ikut kompetensi 1 dan kompetensi 2 di tahun lalu ya nah dalam hal pelamar sebagian bermaksud pada S1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 hasil seleksinya digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut nah ini apabila penaman memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan 2 maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi jadi nilai akhir yang tinggi adakah 1 atau 2 apabila penaman memilih jabatan yang berbeda di seleksi kompetensi 1 dan 2 maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 jadi ini adalah ketentuannya nah terus yang berikutnya disini untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 ini dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik kompetensi kinerja dan pemeriksaan latar belakang atau background check nah tentunya untuk penilai kesesuaian dimaksud pada tempat nah ini tentunya yang berat itu adalah di bidang pendidikan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri nah di pasal 3.3 ini juga jelaskan pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan ingat ya sepanjang tersedia kebutuhan jadi kalau tidak tersedia bagaimana pak nah ya ini kita lanjutkan dulu yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki nah yang di poin 2 jelas sekali dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya jadi tetap ya yang di sekolah negeri tetap di prioritas di sekolah indiknya tetapi jika tidak ada kebutuhan di sekolah itu dia akan bisa melamar di sekolah lain yang ada apa namanya yang ada yang ada kebutuhannya pemilihan sekolah sebagian dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat berdugas apabila diterima sebagai B3K nah ini keputusan tempat berdugas sebagian dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh B3P BPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggalkan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kemudian dan teknologi nah ini untuk yang seleksi peraturan sudah ya selain untuk yang seleksi umum nah tentunya seleksi kompetensi bagi selamar umum ini dilakukan dengan sistem cat UNPK pelamar umum sebagian dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan B3K jabatan fungsi lagulu di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terponu oleh pelamar prioritas ini ya terus yang berikutnya ini sama ya jadi untuk penilaian akhir nah kita lihat di bagian akun ya teman-teman ya ini kita fokus saja di apa di poin-poinnya saja ya di pasal 23 ini dijelaskan ya bahwa pelamar sebagian dimaksud dalam pasal 22 ya mengajukan lamaran secara daring melalui SSCSN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengumuman dokumen yang diperserakan secara elektronik nah disini jelas ya pembuatan akun sebagian dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi jadi nanti jadwalnya pasti ada ya untuk pembukaan seleksi untuk P3K Guru tahun 2022 ini nah tetapi di poin 3 pembuatan akun sebagai dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut nah ini ya yang pertama adalah pelamar prioritas 1 sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 jadi artinya bagi teman-teman yang kemarin sudah pernah mendaftar dan juga pernah ikut seleksi jadi tidak perlu membuat akun lagi ya dikarenakan pembuatan akun ini dikecualikan untuk pelamar prioritas 1 dan juga untuk pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 ini ya nah pelamar sebagian dimaksud pada ayat 3 huruf B dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki jadi artinya nanti teman-teman nanti yang ini ya poin 3B jadi nanti tinggal mengupdate data saja yang ada di SSJSN tidak perlu membuat akun yang baru nah sedangkan terakhir pelamar yang telah memiliki akun sebagian dimaksud dalam pasal 23 ya 2 dapat melakukan pemilihan kebutuhan jadi nanti memilih formasi ulang di P3K Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSJSN itu teman-teman ya terkait dengan aturan terbaru untuk pengadaan P3K Guru untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman selalu banyak berdoa selalu banyak belajar semoga bisa lolos untuk seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini oke teman-teman cukup sekian saja terima kasih yang sudah menonton video ini mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya Aikiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh